Welcome Homepedious, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksian pembahasan soal OSN dan kali ini kita bakal bahas soal OSP Ekonomi 2018 Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah men-support dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi informasi dan ilmu yang bermanfaat Buat kalian yang ingin ikut persiapan KSN 2021 Kanidia lagi buka kelas online yang isinya cuma untuk 5 anak aja ya kita akan belajar 2 kali sepekan itu masing-masing 1,5 jam untuk biayanya itu sebesar Rp150.000 per bulan yang minat boleh langsung DM atau email ke Kanidia ntar infonya Kanidia simpan di bawah Kali ini kita bakal bahas soal nomor 9 OSP Ekonomi 2018 Baca soalnya dulu ya Dalam pembangunan ekonomi suatu negara pernah mengalami transisi demografi yang dimaksud transisi demografi adalah A. Suatu perubahan dari kondisi kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi yang rendah B. Suatu kondisi di mana terdapat jumlah penduduk usia anak-anak dan lansia yang cukup banyak C. Terjadi bonus demografi D. Terjadi tingkat pertambahan penduduk yang tinggi atau E. Terjadi tingkat pengangguran yang tinggi Soal nomor 9 ini lucu ya Karena ternyata ada soal yang sama persis muncul di tahun 2018 Ya jadi kalian yang pengen memperjuangkan KSN 2020 Munggu atau dicek baik-baik soal 2019 Siapa tau ada soal yang muncul sama lagi ya Kayak soal ini ya Nah jadi kita kembali ke soal Jadi intinya sebenarnya pertanyaannya cuma nanyain doang Apa sih arti dari transisi demografi Transisi demografi itu singkatnya bisa dibilang adalah sesuatu hal Yang bisa dialami oleh suatu negara Kalau mereka akhirnya melakukan mengalami performa ekonomi yang lebih baik Jadi kalau negaranya udah menjadi semakin baik Semakin berkembang Transisi demografi itu akan sangat rentan terjadi Nah supaya kalian mudah untuk menotisnya Kan ini dia binain aja nih ya Kan secara umum kita bagi negara menjadi dua aja ya Negara berkembang dan negara maju Nah masing-masing negara itu udah punya tren yang berbeda aja ya Jadi kalau misalnya kita bilang Angka kelahiran dan kematian Kira-kira di negara berkembang kayak Indonesia Angka kelahiran itu sangat tinggi atau masih sangat rendah Ya sangat tinggi kan lah Kalian bisa tau Peningkatan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu masih sangat besar ya Lalu angka kematian Indonesia gimana? Ya itu juga masih sangat tinggi Salah satu indikatornya adalah usia harapan hidup kita yang masih rendah Nah itu secara umum terjadi di negara-negara yang masih berkembang Tapi kalau kita coba cari sampel di negara maju ya Misalnya di negara-negara di Eropa sana Itu bakal terjadi pola yang berbeda ya Mungkin kalian sering dengar ya Di negara-negara maju itu Misalnya di negara-negara di Eropa atau daerah Amerika Udah ada tren yang mengatakan perempuan itu udah malas cepat menikah Bahkan kalaupun menikah gak punya anak karena dianggap merepotkan, menghambat karir dan seterusnya Jadinya bahkan ada negara yang rela membiayai seorang perempuan yang bersedia untuk melahirkan Agar generasinya bisa terus berlanjut Tapi ternyata angka kelahirannya juga gak meningkat banyak Jadi di negara maju terjadi tren Kelahiran itu rendah Tapi kematian juga menjadi sangat lumayan rendah ya Lumayan rendah karena Angka harapan hidup mereka tinggi Didukung oleh pola hidup yang baik Teknologi yang memadai Fasilitas kesehatan yang juga mumpuni Nah proses perubahan dari sini ke sini Ada polanya kan Itulah yang dinamakan dengan transisi demografi Jadi kalau yang ditanyain sebenarnya apa ini maksud dengan transisi demografi Ya kalian udah bisa lihat Awalnya kelahiran dan kematian tinggi banget Lalu akan berubah menjadi pola kelahiran dan kematian yang menjadi rendah Berarti jawaban untuk nomor 9 adalah Iya di bagian A ya Ya kan di daerah saya udah cukup pembahasan OSP Ekonomi 18 Nomor 9 Sehat selalu dan sampai jumpa di video kanide yang lain Assalamualaikum Tonton video kanide yang lain juga ya Sampai jumpa di video kanide yang anda merupakan Sampai jumpa di video kanide yang Innovation